guys seperti yang kalian lihat disini ada tp woman dan juga skibidi tesla dan sepertinya mereka saling jatuh cinta mereka menatap satu sama lain dan ternyata mereka memutuskan untuk menikah ya jadi skibidi tesla menikah dengan tp woman dan lah ya oke guys ini dia oh my god keren banget guys disini ada apa kita sebut apa ini skibidi tesla tp atau tp skibidi tesla atau skibidi tp tesla skibidi tp tesla kayaknya nama yang lebih masuk akal ya oke guys seperti yang kalian lihat disini aku sudah melawan monster apa ini speakerman monster ya iblis speakerman oke kita serang nice mantap tendangan yang bagus tapi ditangkis guys oke kita tangkis juga dia kira dia aja yang bisa nangkis ya aku juga bisa menangkis wey ancang ancang guys oh my god what suara speakernya bisa membuat ledakan yang sangat besar sekali guys oke kita tendang oke tidak kena tidak kena tidak apa-apa tidak apa-apa oke oh my god oh my god oh my god sabar guys sabar guys kita akan mengeluarkan kekuatan kita tapi ini masih terlalu singkat ya kita akhir oh hati 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 kita serang sebelum dia nyerang kita serang duluan ya tapi dia tangkis guys dia tangkis dengan kekuatan yang sangat luar biasa tapi kita akan melakukan serangan terakhir kita ya kenapa dia tidak menyerang oh oh my god terlalu kuat serangannya guys hampir saja aku mati untung ini belum mati guys masih bisa bangkit ini ayo bangkit-bangkit skibi di tipi tesla ayo bangkit-bangkit kau bisa kau bisa bangkit oke sebenarnya aku bisa saja mengalahkan dia dari tadi ya cuma aku basa-basi aja guys supaya seru aja pertandingannya ya oke kita serang kali ini kita serang sampai dia mati guys langsung KO dia itu tidak mungkin dia bisa menang dengan serangan skibi di tesla yang sangat mengerikan ini guys oke loh 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 ada lagi guys ultraman ada 5 ultraman lagi oke oke sekalian kita uji coba kekuatan dari skibi di tipi tesla ya oh my god sangat mengerikan ini musuh-musuhnya ini oke oh tidak bisa semudahin oh my god oh main keroyokan dia main keroyokan dia tapi kecil banget ya ultramannya karena ini ukuran skibi di tipi tesla nya yang kebesaran ya sebenarnya mereka itu gede-gede semua kalian lihat aja tuh arena pipot push aja sekecil itu guys oh tahan 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 oke dia mengerak kita tahan oke kecil banget serangannya tidak berasa guys cuma geli-geli doang itu ya tidak berasa sama sekali dan sekarang saatnya kita melakukan serangan baliknya kita bantai satu-satu guys oke satu sudah terkapar oke kita serang sebelah kiri lagi aduh-aduh gatel hidungku aduh aduh-aduh hampir aja untung aku sempat untung aku sempat oke tersisa satu lagi maju kau maju kau kita tonjok nice kita berhasil mengalahkan kelima ultraman sekaligus padahal aku hanya menggunakan serangan fisik aja oh mereka bangkit mereka bangkit dengan jantung yang apa itu kedap-kedip ya kedip-kedip ya pokoknya ya merah-merah begitu oke ngapain mereka ngapain mereka nih aneh banget oh wow mereka melakukan serangan secara bersamaan tapi tidak mempan guys tidak mempan ayo kita kenakan serangan balik dan kita bantai semuanya langsung lenyap guys langsung menjadi serpihan-serpihan atom ya jadi serpihan-serpihan debu tidak tersisa semuanya musnah dan kita berhasil mengalahkan ya jadi kita berhasil memenangkan pertandingan ini dengan sangat mudah dengan skin skibidi tipi dan ini adalah ikan dori dari film Nemo Finding Nemo buat kalian yang belum tau ikan dori ini salah satu ikan yang enak dimakan juga sih jadi ikan dori ini ceritanya dia membantu bapaknya Nemo untuk menemukan Nemo yang sudah ditangkap guys dan ya mereka berhasil tapi si dori ini otaknya agak-agak sengkelek sedikit ya jadi ya kita akan coba pakai ini raken dan disana ada monster ikan kenapa itu gede banget lagi oke aku tidak tau di depan itu kita harus ngapain tapi tidak ada pilihan maju aja sudah ya tidak tau juga aku mau ngapain guys kita maju aja kita maju aja oke kita berenang berenang di lautan di lautan fakta maju disana ada penampakan ikan apakah kita akan dapat skin ikan itu kayaknya kita pakai Nemo enak juga ya kalau pakai Nemo ya atau bapaknya Nemo kita pakai oke tidak apa-apa kita pakai dori dulu maju-maju-maju disini ada pusaran air sangat berbahaya set 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 ayo ikan dori maju ikan dori kenapa dia ngeliatin kita mulu itu ikan-ikan sama si raken ini guys ada masalah apa kalian sama aku haha ada masalah maju sini maju sini gede banget ya rakennya ya wuu halo oke maju-maju-maju maju kita maju maju-ju maju lagi maju lagi wah apa itu guys ikan Nemo raksasa guys kita menemukan ikan Nemo raksasa di ujung oh my god apakah kita akan dapat skin ikan Nemo raksasa ini guys oke kita dapat crown tampaknya kita dapat skin baru ya oke ternyata benar guys kita dapat ikan Nemo walaupun aku tidak tahu ini Nemo atau Marlin bapaknya Nemo ya mirip soalnya tapi kayaknya ini si Marlin karena si Nemo dia siripnya seingatku siripnya beda sebelah guys karena dia cacat waktu lahir ya dia dimakan ikan bara kuda dan dia hanya dia yang selamat dan tangannya pecah ya begitulah oke kita akan coba pakai skin si Marlin bapaknya Nemo ini ya kita akan coba apakah dia sangat menjeramkan karena ini creepypasta dari Binding Nemo di game Stumble guys let's go kita ke map rahasia Stumble guys pipot push aja kali biar gampang ya oke guys seperti yang kalian lihat disini ada banyak sekali peserta yang berarti kita akan memakan banyak peserta disini kita makan lagi 2 3 wuh langsung gede wuh GG guys jadi monster ikan ini kita ini wuh GG sekali hancur guys kita makan lagi kita makan lagi oke hmm trisnya sesatu kita makan lagi nih hmm oke kita sudah makan semuanya eh apa ini ada aduh pinipin tayo dan juga gede banget sih kayaknya sih kita ya kita coba kita coba guys kita telan kita telan oh nyam 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 2 lagi 2 lagi kita makan geser 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 am nyam 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 gede banget gila ini ikan raksasa guys am nyam 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 oke kita akan coba kita akan coba putar balik oh masih ada masih ada ski bidi guys oke ini makanan penutup kita hmm 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 makin gede udah lah ini gede banget guys segede arenanya sih ini segede map map ipod pus ini masuk gak gitu guys kayaknya masuk kepalanya doang gak gitu ya gak apa-apa guys kepalanya aja gak apa-apa ya let's go kita masukin dan nyam itu adalah ultra tipiman jadi kita bisa berubah raksasa seperti speaker man itu dia kira dia aja yang bisa ya ultraman tipiman juga bisa dong ini dia guys tipiman yang sudah berubah menjadi ultraman kita akan berduel melawan speaker man ini kita lihat siapa yang menang guys aku menggunakan tipiman sedangkan musuhnya adalah speaker man oke dia lumayan jago menghindar oke dia tendangannya lumayan mengerikan ya langsung terkena dada dan langsung terhempas kita guys oke kita keep dulu kita bangun lagi dan kita akan membantai speaker man ini oh my god dia bisa mengeluarkan laser juga ya jadi kita tangkis aja sangat mudah ditangkis itu oke kita tendang guys itu dia tendangan tecondo guys langsung terkena dia dan dia masih bangkit lagi oh my god ini pertarungan tidak akan berakhir dengan mudah tampaknya ya kita harus mengerahkan kekuatan maksimal untuk bisa melawan speaker man ini ternyata speaker man jago-jago juga ya maksudnya hebat-hebat dan kuat-kuat gitu gak gampang kalah loh dia loh kok bisa apakah aku harus mengeluarkan jurusku guys curang banget guys dia manggil teman oh my god tiga lawan satu guys itu ada speaker man air api dan juga speaker man biasa dan apa yang akan mereka lakukan guys mereka ingin menyerang kita wow curang banget guys curang banget ya masa kita dibantai dengan sangat mudah mereka bertiga curang banget guys tapi kalian tenang saja sebenarnya aku punya skin cadangan ya sabar guys ini dia guys ini adalah skin cadangan yang aku sembunyikan dari kalian ini adalah skin ultra tipiman mecha titan terbaru ya banyak julukannya ini pokoknya ini adalah tipiman raksasa yang sangat overpower ini baru keluar di animasi dapuk boom ya jadi ini baru banget keluar guys baru banget mungkin baru kemarin lusa ya langsung aku buatkan dan ayo maju sekali tebas aja mereka semua guys nah bisa berputik dia nah kita tangkis pake tangan aja gak mempan itu gak mempan itu kita lebih overpower ya karena ini adalah skin rahasia andalanku dan paling kuat sejauh ini dan kita berhasil mengalahkan tiga-tiganya guys oke seperti yang kalian lihat disini aku memiliki skin terbaru ini adalah skin tipiman dengan kepala tipi yang sangat banyak sekali jadi tentu saja kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih banyak ini dia guys banyak banget kepala tipinya dah oke tidak kena tidak kena lagi lagi sekali lagi kita akan menggunakan kekuatan yang mana lagi guys masalahnya kalau aku langsung kenain laser gitu dia langsung mati tidak seru pertarungannya ya makanya aku lebih senang menggunakan kekuatan fisik biar lebih lama gitu nah rasakan aduh tidak kenalin biar seru aja guys biar seru aja kita pakai serangan fisik aja pakai pedang aja ya kalau aku pakai kekuatan dari tipinya yang jumlahnya 13 itu langsung meninggol aja tidak akan ter tidak 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 akan bisa bangkit lagi lah bawahnya oke kita serang lagi nice nice sekali lagi nice rasakan oh tidak mempan tidak mempan kau kira ini tipi biasa ini tipi terbaru kita cuy tidak bisa cuy kita langsung menyerang dia lagi dan kita langsung akhir ini saja ya dengan satu kali serangan oke ini dia guys serangan terakhir mati dia mati dia guys dia mati ya belum aku mengeluarkan laser dari tipinya udah mati pakai serangan fisik doang ya berarti kita harus mencari musuh yang lebih kuat untuk kita lawan menggunakan skin tipi main versi terbaru kita yang tipinya baik ini ini aja bosan juga aku pakai Bobo Boy oh oh Patrick Star oh my god oh my god Patrick Star guys ada ada Patrick oh dia ter suaranya serem banget ya apakah dia menangis oh dapet oh temukan karakter oh dapet itu Gary hey Gary wah serem banget tapi ya wah ini serem banget guys kita dapet ya dua ya ada Squidward ada Squidward oh my god oh my god ada Squidward guys wah serem banget ini Squidward ini sama seperti yang ada di game yang aku mainkan yaitu Squidward apa namanya itu ya pokoknya itulah pokoknya ini serem oh dia tertawa 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 oh ada suaranya ada suaranya dimana dia dimana dia itu dia guys itu dia guys hantu Slendy Bob Spongebob versi Slenderman yang sangat menyeramkan dan sangat kuat kita akan mendapatkan karakternya dan kita akan menggunakan hantu Spongebob ini untuk menyerang peserta-peserta lain yang ada di game stumble guys ya kita udah dapet keempat keempat-empat yang kita dapet jadi kita akan langsung saja gunakan aku akan pakai Slendy Bob sih oke ini dia guys pertandingan terbaru kita kita kan tadi kan dibuat kesal dengan Slendy Bob dan sekarang aku punya skin Slendy Bob guys aku akan menggunakan skin Slendy Bob ini sabar 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 itu dia guys kita menusuknya menggunakan tentacle panjang ini dan kita langsung buang saja mereka itu gak mati ya mereka akan ngulang lagi dari belakang oke disini ada Mr. Stumble tadi aku pakai Mr. Stumble ini juga ya kita akan menusuk Mr. Stumble ini oke kita tusuk dia kita buang dia jauh-jauh guys kita lempar jauh-jauh dan seperti itu ya kekuatan dari hantu Slendy Bob atau Slenderman Spongebob kita ke garis finish tinggal melompat ke sini dan ini dia guys kita berhasil ke garis finish let's go sumber alis aja ke game Stumble guys versi Rudy WFA dan seperti yang kalian lihat saat ini oh ada tipi man yang sedang menjumpai tipi woman dan say hello dan kemudian dia mengajaknya menikah guys dia menikah ya tipi woman dan tipi man menikah dan oh my god ada lope 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 lopenya dan berwarna merah mereka oh my god mereka memiliki anak guys anaknya ternyata keren banget pergabungan antara tipi woman dan tipi man menjadi tipi man versi terkeren tapi kenapa ada speakernya guys apa jangan-jangan dia berselingkuh juga dengan speaker man jadi dia memiliki speaker tapi kita berubah dulu ya kita berubah dulu ini adalah bapaknya ya tipi man dia sehingga oke dia berubah guys menjadi ultra tipi man dan ini adalah salah satu skin yang OP juga sih oke kalau yang biasa ini kayaknya kita bisa kalahin pake ini ya gak perlu pake yang skin terbaru dulu ya nanti ya kalau ada yang musuh yang kuat baru kita pake skin terbaru ya sementara kita pake ini dulu ini kuat guys ini kuat banget oke ngapain dia guys dia gak bisa ngeluarin kekuatan apa-apa kah dia kayaknya dia bisa ngeluarin kekuatan apa-apa ya masih skibi di toilet biasa ini cuman badannya aja gede ini tapi dia gak jago berkelahi nih dan gak punya kekuatan yang kuat juga ya oke tidak ada tidak ada perlawanan kita bantai aja langsung ya oke oh lumayan kuat ternyata kira bakal mati loh padahal dia gak pake kecamata guys tapi kenapa dia gak langsung mati ya oke tidak apa-apa tidak apa-apa masih tenang kita serang lagi oh my god kuat juga ini skibi di toilet raksasa ini kuat juga lebih kuat daripada dugaanku ya kita tendang lagi tekondo ayo ayo maju kau dia gak nyerang juga sih walaupun dia memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat tapi dia gak punya kekuatan apa-apa dia gak bisa menyerang kita juga ya apa yang harus kita lakukan kalau sudah begini apakah kita langsung membantainya saja kita bantai aja kali langsung ya oke kita langsung bantai aja pakai kekuatan penuh dan ini udah pasti meninggal dia tidak mungkin ya tidak meninggal ya adih gatel hidungku oke kita berhasil mengalahkannya apakah ada musuh oh ada lagi ada lagi guys ini adalah skibi di tank oh my god ini kuat banget ini kuat banget kayaknya aku tidak bisa mengalahkannya dengan pakai skin ini ya apakah kita akan langsung berubah guys atau kita lawan dulu ya oh my god terlalu OP kayaknya ini ya kayaknya kita harus berubah aja ya kita berubah pakai skin terbaru kita aja untuk melawannya karena terlalu kuat guys kita akan pakai skin ini ya guys ada perubahannya bahkan ya ada perubahannya kurang kurang oke oke tidak ada tidak ada tidak ada apa-apanya ini loh oh ternyata ini versi biasanya guys bukan versi yang modifikasi terbarunya ini oke tidak apa-apa lah ya tidak apa-apa guys tidak apa-apa guys nanti mungkin kita bisa pakai yang terakhir ya kita pakai yang ini aja dulu tidak apa-apa ya hmm ternyata ini belakang-belakang itu tambah-tambahannya bukan bentuk aslinya ya ya tidak apa-apa kita bantai dulu yang ini guys kalau kita kalah baru kita tambahin modifikasinya ya yang terbaru ya oh my god dia menyerang kita lagi tidak mempan dong tidak mempan dong serangan macam itu dong ini kan anak dari tipi woman dan tipi man oh my god oke dia tidak menyerang juga ya oh dia menyerang dong baru aku bilang tidak menyerang tapi perasaan tipi tank tidak punya tangan kayak gini dah aneh banget yang ini ya apa ini modifikasi terbarunya aku tidak tahu juga ya tapi ini bentukannya sih tipi tank sih ya oke kita akan bantai dia dengan satu kali serangan ini masih belum mempan belum mempan lagi sekali lagi masih belum mempan guys kuat banget dah kuat banget ya dia ya oke tapi aku tidak akan menyerah disini kita akan nah itu tembakan itu sebenarnya tembakan dari kameramen sih itu oke tidak bisa di kalahkan dengan muda ya kita serang lagi kita pakai pedang besar kita dan apakah mati oh mati sudah guys sudah habis darahnya ya kita berhasil mengalahkan tank tank skibi di toilet atau skibi di tank ya tidak ada toiletnya itu tapi tank gitu apa itu oh my god ada upo tiba-tiba datang ke arena pertarungan kita dan dia mengeluarkan banyak sekali dia mengeluarkan banyak sekali skibi di toilet dan ada skibi tank yang sangat-sangat besar oh my god what curang banget guys main keroyokan ini dia nih ada yuko yang membawa oh my god diapain kita diapain kita asli kita dibantai ya kita pakai skin tambahannya ya kita pakai kita pakai atribut tambahannya guys sabar 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 kita akan berubah lagi kita akan berubah ini belum berakhir ini belum berakhir kita tambahin lagi nah itu dia guys ini perubahan terbarunya ada itunya di belakang ya oke nice ini tipinya ada dua ada di bagian kepala dan di jantung atau di dadanya kemudian satunya lagi nice ada di bagian sayap kemudian satunya lagi ada tambahan lagi oke yaitu panel surya dan juga ada ini ya apa nih namanya senjata ya oke ini paket komplitnya ya sebenarnya sama aja kayak tadi cuman ini paket komplitnya dan dia bisa terbang yang ini ya oke nice kita akan membantai mereka semua guys kita bisa terbang ini soalnya ya oke kita akan menyerang ini dulu guys ini yuko sialan ini kenapa dia membawa banyak sekali ski bidi kita hancurkan dulu yukonya guys menggunakan serangan kita dan langsung jatuh guys langsung jatuh dan sekarang saatnya kita membantai mereka semua dengan serangan mematikan kita kita serang dulu yang kecil-kecilnya langsung KO dalam satu kali serangan ini yang terakhir guys kita akan mengeluarkan kekuatan penuh kita untuk mengalahkannya aku tidak akan basa-basi lagi disini ini dia guys kekuatan penuh dari lah dia pakai kekuatan matahari guys menggunakan panel surya mengumpulkan energi dan langsung membasmi semua yang ada di depannya bahkan arena pipot push-nya pun hilang ya semuanya dihancurkan oleh anak dari TV Woman jadi ini pasti epic sekali guys sama seperti Bloop lah ya ini salah satu monster lautan yang misterius gitu yang keberadaannya tuh masih apakah ini real apakah ini ya itu lah ya jadi kita akan coba pakai ini ya oke ada Skibidi ini sih gampang sih ya please lah ya aku tuh bosan gitu lawan yang lemah-lemah ini ya ayolah ya kita langsung makan aja atau kita beri kesempatan guys kalau kita beri kesempatan kita biarkan dulu dia nyerang kita nih ayolah biarlah dia nyerang kita ya ayo ayo serang ayo serang gitu doang serangannya guys gitu doang ditabrak doang astaga kita makan lagi aduh lemah banget lemah banget gak ada yang kuat musuhnya guys oke oh my god what guys ada monster mata satu ini adalah ganki oh oh no 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 kamu mau ngapain hei hei uh sangat berbahaya pribadi kalau sampai terkena itu berbahaya sekali tapi tidak kena ya iyalah Rudy Weapon ya bos kita seruduk gak ada apa-apa ini guys cuman bisa nyeruduk nyeruduk aja ini mati gitu ini kalau kena ya weh tuntuk eh aduh sorry guys tidak sengaja terkena aku ya aduh baru sekali aku serang dia yaudahlah ya yang penting aku sudah mencoba skin terbaruku hadapan dengan ski biddy toilet raksasa ini kita akan basmi dia seperti yang ada di animasi dapuk boom ya oke ini dia penampakan dari Ultraman tipi man aduh sorry aku batuk mulu ya sorry ya gatel tenggorokan oke kita serang dia guys menggunakan ini kita akan maju dulu kita tinju dulu guys nah kita tendang apa kita langsung keluarin ulti aja ya tapi nanti dia langsung kalah kalau kita langsung keluarin ulti ya tidak begitu seru tapi tidak ada yang bisa dilakukan juga sih kita ulti aja ya nah itu dia guys kekuatan dari tipi man eh tidak mempan dong tidak mempan dong wah kuat ternyata ya aku sudah meremehkan ski biddy toilet ini kok kira tadi dia lemah loh ternyata kuat guys kita serang lagi menggunakan kekuatan tipi man masih tidak mempan wah kuat sekali dia kuat sekali nih guys oke dia mulai maju kita tendang aja oke kok kuat banget ya ternyata ya ski biddy toilet raksasa ini ternyata lebih kuat dari dugaanku loh aku sudah mengeluarkan dua jurusku tapi tidak mempan oke oke kalau begitu kita akan melawan dia lagi guys kita akan sabar sabar kita akan langsung mengeluarkan jurus andalan aja ya kita ulti se ulti ultinya langsung kau guys jurus ketiga baru bisa guys jurus ketiga baru kita bisa mengalahkan ski biddy toilet ini ternyata memang sangat 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 itu apa itu apa ini apa ini guys ski biddy apa ini robot eh bukan ini ski biddy toilet terbaru versi tank oh my god oh my god ini baru keluar guys ski biddy toilet terbaru versi tank tapi kenapa ada tangannya ya wow ini adalah ski biddy toilet terkuat kita akan langsung berubah menggunakan titan mecha tipiman kita ya kita pakai skin andalan dulu karena ini musuhnya kuat jadi aku pakai yang ini ya ini sebenarnya skin andalan yang hanya bisa digunakan saat-saat terdesak saja dan kebetulan ini saat-saat terdesak yang aku maksud kita akan langsung saja berubah seperti itu perubahannya guys ada sayapnya juga ya sedikit pemodifikasi oke ini dia guys ini dia guys ini dia kekuatan dari skin ultra bukan ultra ini titan mecha tipiman oke kita akan berhadapan ini sama persis seperti yang ada di animasi ski biddy toilet itu ya kita akan berhadapan langsung cuman bedanya sini aku pakai pedang dan dia ada tangan robotnya dong ah rasakan ah rasakan lagi 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 oh dia bisa menyerang menggunakan tangan robotnya guys oh my god oh my god terlalu OP ini ya terlalu seram dan terlalu keren sih menurutku sih oh dia mengeluarkan lasernya lagi tapi kita bisa menangkisnya dengan sangat mudah karena kita adalah mecha titan tipiman oke kita bantai dia guys oh dia bisa menghindar dia bisa menghindar dong oke tenang Rudy tenang Rudy oh berhati-hati guys berhati-hati wah ini terlalu keren sih terlalu kuat juga ini musuhnya ini ini adalah Skibidi terkuat yang pernah aku lawan ya karena ini keluaran terbaru jadi ini adalah raja dari segala raja Skibidi toilet eh 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 mati gak mati mati guys eh tidak mati-mati bagaimana kita bisa mengalahkannya apakah kita harus mengeluarkan jurus andalan juga supaya dia mati ya oke kita tembak mati gak tidak mati juga dong sudah ku tembak loh itu wah harus pakai jurus andalan kita nih pakai jurus andalan kita ya hmm rasakan eh ayo kita pakai jurus terakhir kita saja eh eh lah belum aku pakai jurus terakhir udah mati guys aku belum menggunakan jurus andalanku udah mati dia ya ternyata kita bisa mengalahkannya menggunakan skin TP men mecutitian atau titamen apa apa skin buaya darat ya ini adalah skin krokodil buaya beneran buaya ya bukan buaya siluman atau buaya raksasa gimana-gimana ya buaya gitu loh ya mungkin bisa jadi raksasa juga sih dan let's go kita akan memakan semua peserta yang ada di game stumble case menggunakan skin buaya ini pastinya seru banget lah ya gede banget nih buaya muara ya dia ya ini habis makan orang ini dia guys badannya segede ini seru 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 oh menyam nyam oh makin gede oh my god buayanya makin gede guys darat karena kita mainnya di daratan guys oh makin gede kita makan lagi oh menyam nyam 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 dan kita akan melawan Godzilla ini menggunakan skin buaya let's go buaya lawan Godzilla gede enggak tuh guys gede enggak tuh wuuu kadal raksasa melawan buaya muara raksasa ini let's go ya by the way ini buaya muara ini aku pernah lihat secara langsung sih oke wuuu oke menangkan ini ya eeeh eeeh kita tumbuk dia dari atas masih belum juga ngapain dia itu ngapain dia itu kita serang lagi guys oh ngapain dia oh tidak buaya oh oke 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 oh curang banget pake nafas atom dia guys dan seperti yang kalian lihat disini aku sudah menggunakan skin TP-Man terbaruku yang sangat kece sangat keren dan ini adalah skin Megazord TP-Man ya ini adalah Megazord TP-Man yang sangat-sangat-sangat keren sangat overpower tentu saja dan kita akan menggunakan ini untuk melawan monster yang tadi ya yang banyak tadi itu yang ada yupo-yupo itu kita hancurin sama upo-uponya sekalian pokoknya menggunakan skin terbaru ini let's go oke guys kita sudah ada disini lagi ya kita akan bantai mereka semua kita bisa terbang keren banget keren banget skin terbaru TP-Man Megazord atau Megazord TP-Man kita hancurin dulu upo itu kurang ajar itu ya oke by the way disini kekuatan TP-Man nya adalah pedang ya oke kita tusuk semuanya KO semuanya tersisa satu yang besar tersisa satu yang raksasa ini aku akan membantainya juga halo skibidi oke ini dia guys ini dia guys keren banget ya kita langsung pakai pedang raksasa langsung KO langsung KO tidak berdaya kita bantai semuanya menggunakan skin Megazord yang super-super kece super-super keren ini ini dia Megazord TP-Man skin terbaru udah lah kita naik aja lah ya kita naik ke kapal ini kayaknya ini kapalnya jalan deh wuh disana ada monster kraken ada monster wih gila ini monster apa itu guys monster lautan ini oke ternyata ini temanya adalah monster lautan jadi banyak banget monster-monster ikan disini dan aku suka sekali tentu saja jadi let's go let's go wuh wuh naik kapal guys kapan lagi kalian main stumble guys tapi naik kapal kapan lagi wuh menanjak loh kita ini wuh gila guys arenanya gila ini wuh oke ayo kita berlayar kita menjadi bajak laut ya disini ada tiga pusaran air sama seperti yang wuh serem banget tuh serem banget tuh itu ikan apa sih itu ada kraken loh disini loh ada kraken guys serem banget dah oke maju lagi maju lagi halo halo ikan raksasa jangan makan aku ya oke ini perjalanan penuh petualangan ini kita dihimpit sama monster-monster raksasa ya wuh apa itu megalodon guys ada iu megalodon loh apa ini ngapain kita nih dimakan gak kita ini nanti nih atau kita dapet iu megalodon apa maksudnya ini guys kita punya skin hiu megalodon everybody let's go let's go let's ya pantas tadi aku heran kenapa ini kecil tadi ya padahal yang kita ketemuin kan gede ternyata dia semakin banyak orang yang dia makan maka dia aduh guys muncul lagi ini apa ini guys Godzilla loh kok bisa hiu lawan Godzilla kok bisa guys oke kita lawan kita ladenin gak apa-apa guys maju kau Godzilla ya gak apa-apa pertarungan hiu melawan Godzilla guys dimulai dimulai ya oke kita akan mencoba mencoba menyerang dia wuduh gak haya sih kalau kita kena nafas atopnya ini bahaya guys ya bisa kalah kita ini jadi kita serang dulu buat kita tunggu dari atas oke tidak mati dia guys ternyata dia kuat aduh kukira dia mengeluarkan itu tadi ya oke kita lakukan eh no megalodon oh tidak megalodon aduh guys kena nafas atop kita ini adalah skin speaker man dari animasi skibi di toilet cuma dimodifikasi dia dimirim dengan iron man yang memiliki sayap seperti robot-robot ya pokoknya ini bisa mengeluarkan kekuatan seperti iron man guys aku pengen pakai ini dan kita akan mencari monster-monster di game stumble guys oh kita berubah juga kita berubah juga deh ini dia guys kekuatan dari ultra speaker man sekarang ukuran kita sama ya tipi man ya jangan kau anggap remeh kekuatanku ini rasakan oke pertarungan antara tipi man melawan speaker man dan ini versi ultranya ya versi raksasanya kita eh rasakan jatuh dia guys jatuh dia guys dia memiliki tentakel 4 dan itu tentakelnya berbentuk tipi 244 nya ya jadi itu sangat berbahaya tapi kita serang oh dia bisa menangkis guys dia ternyata punya perisai yang cukup kuat untuk menahan serangan dari volume besar yang dikeluarkan oleh speaker oh my god dia mengeluarkan tendangan taekwondo dan kita terkena ya lumayan lumayan nah ayo kita bertarung secara gentle ya oke kalian saksikan saja siapa yang akan menang antara speaker man melawan tipi man karena kupak oh my god dia mengeluarkan apa guys kita tangkis oh tidak sempat dong wah ternyata mengerikan juga guys dia memiliki kekuatan sinar ya sinar dari televisinya dan itu sangat kuat sekali guys nah ini dia kita memanggil 2 teman kita jadi kita akan menggunakan 3 speaker man langsung untuk mengalahkan tipi man yang mana ini udah pasti auto win guys udah pasti auto win nah guys 3 kekuatan laser dari ultra speaker man dengan kekuatan yang berbeda-beda ada skin biasanya ada yang air ada yang api dan kita berhasil mengalahkan tipi man dengan sangat mudah dan inilah dia penampakan dari 3 karakter atau 3 skin speaker man yang oke dia disana guys dia disana guys oke kabur 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 mau ngapain kau deh mau ngapain kau deh oke ini serem banget ya kalau apa itu nah dapet juga skateboard andalan kita ini sudah menyelamatkan aku di rel kereta dimana-mana belok 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 nice let's go let's go let's go 8 8 wuh serem banget ikannya itu ada lampu-lampunya loh dia loh game ya oke dikejar kita dikejar kita dikejar dan kita langsung masuk kesini dan berhasil kita berhasil dapat crown everybody let's go krusty krab krusty krab krusty krab dia jual krabby patty maksudku sama persis seperti di film spongebob ada orang bekas makan guys oh my god kita masuk ke krusty krab guys ini map baru ini map baru spongebob eh apa itu ada yang tembus oh spongebob guys ada spongebob dengan sepatulanya tembus tembok guys gak lewat pintu dia error ini guys kita kabur guys kayaknya dia berniat jahat sabar sabar kita jauhin kamera oke ternyata dia ngejar ini semuanya terhenti jadi gampang lewatinnya guys tapi ini spongebobnya cepat juga larinya ini kalau kita jatuh sekali selesai kita pasti kalah kalau kita jatuh sekali jangan sampai jangan sampai kita ambil tengah dia ambil sebelah kanan kita ambil tengah let's go mantap kali mantap kali curang banget guys ditabrak wah ini spongebobnya curang guys kita ditabrak dong tereliminasi guys curang kali dia pake krabby patty aduh tak bisa dibiarkan dikejar sama monster krabby patty guys tapi kelapa-lapa guys serem banget ya kakinya adalah kelapa gitu di dalam kita cepat guys cepat ternyata kaki laba-lapa lebih cepat daripada mobil polisi ternyata rupanya guys oke belok-belok kita disini belok ada tutungan tajam oke dia ngedrip-ngedrip kita udah bisa ngedrip guys kita pake kaki kaki laba-lapa soal wet wet ngedrip-ngedrip juga ini kakinya guys untuk kaki laba-lapa dia sebentar nanti saja sih lewat jalan pintas ya tapi biar seru kita ikutin aja jalurnya jalur jalan pintas itu lewat atas gitu ya oke ini dia guys garis finishnya dan ya ternyata pendek aja garis finishnya ya dan kita berhasil menang itu dia skin rahasia tiang kalian ya disini guys ini merupakan 3 skin rahasia terkeren yang aku punya ini merupakan skin speaker man ya ini speaker man yang ada di animasi skin bidi toilet dan ini aku modifikasi sedikit jadi keliatan sangat keren seperti robot ya dan yang di tengah ini merupakan skin speaker man yang versi biasanya tapi ini gak biasa biasa banget karena aku buat dia seperti melayang bisa terbang dan punya sayap dan dia bisa mengeluarkan laser seperti iron man di sebelah kanan dan kirinya ini sebenarnya juga mirip-mirip ya cuman bedanya dia berwarna merah dan berwarna satunya berwarna biru jadi punya kekuatan yang berbeda-beda juga ada yang merah ini kekuatannya api sedangkan yang biru ini kekuatannya air kita ke TV-nya kita berubah kita berubah kita berubah ini dia guys perubahan dari speaker man nah ini sama-sama raksasa kita ayo kita beradu kekuatan kalau begini kan adil ya ayo kita lawan dia maju kau maju kau oh my god dia oh berhati-hati berhati-hati guys kita serang rasakan kau oke mati ke dia mati ke dia tidak mati dong masa mati dengan mudah oke apa yang ingin kau lakukan kita serang kita mengeluarkan gelombang suara yang sangat besar tapi ternyata bisa ditangkis oleh perisai tidak terlihat milik si TV main oh dia mengelar ketendangan taekondonya dan mengenai kita tepat di dada ya kita tendang lagi tidak kena guys tidak kena guys oke kita bantai dia menggunakan bagaimana kalau kita mengeluarkan tadi ya skin-skin keduanya tadi kan ada tiga skin eh eh ngapain dia ngapain dia oh my god oh my god dia mengeluarkan oh my god itu sinar dari televisinya guys kita akan memanggil kedua itu kita ya skin tadi kan aku tiga pakai jadi kita panggil aja lah nah ini dia guys ini dia ketiga skin kita ya kita akan pakai dia untuk membantai si TV men ini kita akan mengeluarkan laser yang merupakan gelombang suara secara bersamaan seperti itu guys kekuatannya jadi sebenarnya kayak laser laser juga cuman bedanya ini kekuatannya api yang satunya ini air guys seperti itulah ya oke meninggal dia meninggal dia berubah guys dia berubah berubah menjauh karakter baru apa ini guys dia berevolusi menjadi oh my god ini apa ini karakter baru ini oh my god wah 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 dia percampuran ada TV ada kamera ada speaker juga dong curang banget dia guys kenapa dia bisa oh my god kita serang dulu kita setidak mempan dia punya perisai guys dia kayak pergabungan antara TV men kamera men dan speaker men gitu semu oh my god semuanya ada guys keren banget ini wow wow disini ada TV woman dan 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 siapa ini TV men dan ternyata dia say hello sepertinya mereka akan menikah ya kita lihat dulu oke TV woman dan TV men akan menikah halo katanya mereka menikah dan kita lihat ayo mana anaknya dan oh my god waduh anaknya kali ini serem banget guys serem banget ini waduh ini monster monster TV men ini anak dari TV men dan juga TV woman menghasilkan monster TV men wah ini sih serem sih ini dia guys skin TV men iblis let's go kita lihat bagaimana kekuatannya ya penasaran guys oke kita pertama-tama kita akan menghancurkan yang mana dulu guys uponya dulu bahaya banget nih upo ini bisa ngeluarin banyak skibidi raksasa loh ini padahal kecil aja uponya kita basmi dulu kita hancurkan dulu uponya guys nah jatuh dia oke sudah jatuh uponya saatnya kita bantai dulu ini skibidi skibidi yang kecil ini nah langsung sekali serang langsung habis semuanya sedangkan yang besar ini kita akan menggunakan kekuatan penuh ya kita akan menghancurkan sampai ke akar-akarnya ini sangat kuat sekali jadi aku harus menggunakan kekuatan penuh dari kegelapan TV men oh my god gede banget itu laser tuh gede banget hancur guys arena-arenanya juga hilang gila banget wah dan seperti yang kalian lihat disini aku sudah menggunakan skin terbaruku yaitu skin TV men dari animasi skibidi toilet dan kita akan lihat bagaimana kekuatan dari TV men ini guys ini dia perubahan ultra TV men oh keren banget guys ini dia ultra TV men musuh alami skibidi toilet kita akan menyerang dia menggunakan kekuatan ultra TV men yang super keren super kece ini dia memiliki banyak TV guys dan TV nya ini kayak tentacle gitu kayak tentacle slenderman keren banget ya oh my god kita langsung bantai aja kali dia ya dalam satu kali serangan atau kita pukul-pukul dulu guys kita pukul-pukul dulu rasakan kita langsung keluarkan laser saja dan itulah dia kekuatan hipnotis dari skibidi eh skibidi dari ultra TV men guys tapi dia belum mati guys kita keluarkan lagi kekuatan overpower kita ya dan ini dia guys kekuatan ultra TV men apakah dia langsung meninggal masih kuat dia guys belum mati ya kok kuat banget sih ini skibidi raksasanya terlalu terlalu kuat dia guys kita serang pakai serangan terakhir kita yuk ini adalah serangan pamungkas andalan dari TV ultra TV men ya sabar guys sabar guys nah ini dia ini dia rasakan langsung KO guys ya jadi aku gak mau langsung luarinya di awal tadi supaya durasinya lebih panjang aja gitu dan itu tadi pertarungan antara ultra TV men melawan skibidi toilet raksasa gitu oke kita akan mengupgrade guys kita akan menggabung skibidi TV woman dengan speaker men dan juga kamera men kita akan lihat bagaimana bentukannya setelah kita gabungkan mereka bertiga dan inilah skin terbaru TV skibidi TV skibidi TV men speaker men kameramen guys jadi satu seperti ini bentukannya lancang-lancang dulu kita oke dimulai pertarungan kita juga punya senjata bukan kamu aja yang punya senjata ayo maju tidak kena tidak kena oke kita bantai ah 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 rasakan oke oh my god tidak bisa semudah itu kau hei hei aku tidak selemah itu dong oke kita bantai langsung dia langsung terbang dan rasakan nice apa kau mau bangkit lagi tidak bisa bangkit sudah ya terkena serangan ultimate kita dan ya skin terbaru kita berhasil memenangkan pertandingan kita berhasil mengalahkan TV main upgrade jadi ini rekor baru ya ini adalah skin terkuat yang aku oke seperti yang kalian lihat disini guys kita akan langsung saja melakukan eksperimen kita ya disini ada banyak sekali peserta dan kita akan langsung menggabungkan semuanya satu-satu-satu ini dan kita langsung lihat bagaimana perubahannya guys dan ini dia guys perubahan dari semua karakter keren banget gila ini pergabungan TV tadi ada TV ada speaker semuanya ada kipas angin ada semua guys semuanya bersatu menjadi satu entitas yang baru kita akan lihat seperti apa kekuatan dari karakter ultimate ini ya ini pergabungan dari semua karakter gila gak eksperimen kita guys ini eksperimen tergokil yang pernah ada dan ini akan menjadi karakter yang paling kuat sepanjang sejarah tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan ini di animasi skibi di toilet kita akan menggunakan ini aku pengen uji coba bagaimana kekuatannya jadi kita akan langsung saja ke map rahasia stable dan melawan monster ataupun selain monster juga tidak apa-apa pokoknya kita akan melawan makhluk-makhluk raksasa biar seimbang oke guys disini seperti yang kalian lihat aku sudah menyusun ada 5 peserta ada skibi di tesla ada tank ada skibi di toilet itu charles dan lain-lain kita akan membantai mereka semua guys aku pengen melawan 5 lawan 1 disini maju kalian semua ya karena ini skin ultimate terbaru terkuat sepanjang masa kita bantai mereka oke seperti itu kekuat langsung lenyap menjadi butiran debu mereka semua langsung menghilang entah kemana gila kuat banget oh my god terlalu OP ini kalah dalam 1 kali serangan saja tidak ada yang bisa menandingi karakter ultimate kita ini oke kita lihat oh cepat banget cepat banget wah gila guys cepat banget wah cepat banget semakin kuat apa gara-gara kita kasih air tadi aduh cepat banget itu kayak kilat kita tembak apa yang terjadi kenapa dia menjadi secepat itu ya oke kita berubah dulu guys ini dia elemental Bobo Boy Solar kita ini dulu ya sabar 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 gak bisa juga kita pakai ini ini kekuatan Prozen guys kita akan menghentikan pergerakan dia seharusnya dia bisa beku sih ini aku ganti tadi yang skin air karena skin air tidak berguna semalam membuat dia semakin kuat jadi aku pakai ini aja ini Prozen bisa menghentikan pergerakan dia kita hentikan wow guys membeku benar-benar membeku ini gila ini benar-benar membeku everybody ini seperti gurita beku yang masuk Prozen masuk freezer oke kita akan coba menghancurkan dia kita bunuh kali ini guys oke uuuh 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 mati dia mati 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 kita berhasil benar-benar membunuh Kraken Ultra atau Ultraman Ken Showman dan ini dia guys bentuk dari Ultraman Ken Showman kita yang sangat-sangat overpower juga tidak kalah dari mereka berlima kita coba 5 lawan 1 siapa yang akan menang tentu saja Rudy Weva yang akan menang karena kita tokoh utamanya tidak mungkin kalah oke dia mulai mengamuk diambil enceng-anceng oke kita serang oh oh curang banget curang banget satu-satu dong curang banget ya guys dia mengeroyok kita maksudku satu lawan satu dulu gitu kalau kalah satu baru maju satu jangan berlima dong curang banget ini guys terpaksa kita pakai jurus mengamuk mengamuk kita ini dia chance of yang mengamuk ya kita bantai ya pakai gergaji yang ter oh hampir hampir guys hampir aja untuknya aku bisa menangkisnya menggunakan ini gergaji mesin yang transparan ini ya ser kenakan kau kenakan kau cemas kau deh cemas kau deh ayo maju lagi kalian maju kalian aduh lepas 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 oh terlalu berbahaya ini speaker man ini ya sekali tendang karena ini bukannya mereka lemah guys cuman ini gensomennya saja yang terlalu over power jadi mereka ini tidak lemah sebenarnya oke mereka semua terkapar oh mereka kayak pusing gitu ya mereka kayak pusing gitu dan bangkit lagi guys mereka tidak kapok-kapoknya menantang kita ya ayo maju kalian berlima maju ayo kenapa mereka diam tidak ada oh mereka tidak melakukan apa kurang banget mereka menyerang kita secara mendadak dan keroyokan guys tidak ada kesempatan kita untuk menang ini 1 lawan 5 wajar kita kalah ya tapi next time aku akan bantai mereka semua yang tidak terima dipermalukan seperti ini kita akan bantai mereka kita akan balas dendam di video-video selanjutnya ini adalah SCP 3000 guys ini adalah monster belut ya tapi ini tidak begitu mirip sama SCP 3000 sih ini tapi ini sama-sama belut guys dan tulisannya SCP 3000 ya i don't know ini versi SCP 3000 yang seperti apa guys mungkin versi zaman purbahnya kali ya ya SCP 3000 itu adalah belut raksasa yang gedenya gede banget guys yang lebarnya lebar banget belut terbesar di muka bumi ya si SCP 3000 ini ini the first time gitu dia kayaknya kalau makan makan peserta akan lebih gede kayaknya ya akan dong wuh wuh makin gede guys telan guys makin gede wuh makin gede wah gila ini gede banget ini wah ini gede banget sih ini semua dimakan dong wuh apa itu SCP apa itu guys wuh ada 3 3 SCP tampaknya disitu oke guys let's go SCP 3000 makan dia am oke 1 kita makan masih ada 3 lagi eh 2 2 sorry oke ini lagi terakhir oke kita berhasil memakan semua semua makhluk yang ada disini eh masih ada banyak banget banyak banget ada SCP-682 juga kita makan semuanya kita makan lagi am makin gede guys sudah gak muat lagi mapnya ini ya ini baru SCP 3000 yang sesungguhnya guys guys cuma kepalanya doang bisa ini dia ultra chainsaw main kita yang super super keren tentu saja guys ini super kuat juga ya oke 5 8 1 oke solo versus kuat ya let's go oke kita ngamuk dulu ngamuk dulu guys ini kekuatannya guys chainsaw main di tangannya itu kayak pedang ya dan itu guys itu bentuknya seperti kekuatan aja tidak pisih oh my god oh my god oh my god wah 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 keroyokan guys keroyokan kenapa mereka tidak berani satu lawan satu maksudku satu-satu dulu kelawan gitu loh jangan langsung berlima maju kayak mana caranya aku menang ya oke kita pake mode brutal aja ya kita bantai semuanya kita sinso semuanya ya maju kalian satu-satu satu-satu sini kebantai kalian oh my god dia mau menyerang tangkis dulu tangkis dulu sudah main keroyokan pake laser pula dia ya oke kita kita tebas dia ya menggunakan sinso kita rasakan oke satu terkapar let's go let's go kita satu satu kali serang kita kita ratain semuanya guys oh my god oh my god lumayan jago ini speakerman yang ini tapi kita lebih jago guys kita akan bantai dia dalam satu kali serang saja ini lagi oke guys kita berhasil membantai kelima ini ya kelima pasukan wait oh my god masih apa ini guys tipiman tipiman apa ini ini meja tipiman oh my god ini adalah tipiman terbaru yang ada di animasi skibidi toilet case oh my god keren banget ada perubahannya dong ada perubahannya guys oh ada sayapnya juga oh my god keren banget keren banget wow oh my god di game stumble guys ada tipiman versi terbaru juga ya ternyata sudah update guys wow kita akan berhadapan langsung dengan meja titan tipiman oh my god dia juga punya pedang dong perasaan dia tidak punya pedang dan di animasinya kenapa disini punya pedang dia oh my god oh my god kuat banget ya kuat gak langsung kalah guys gak langsung kalah dong padahal tadi langsung kalah yang lainnya ini kuat banget ini ini salah satu yang ter-op sih ini oke kita harus berhati-hati kita serang dia menggunakan serangan auman kita itu ya serangan laser kita tidak mempan ternyata ya oh my god ini terlalu brutal ini ya terlalu terlalu overpower ini tipiman yang ini terlalu kuat guys kenapa kuat banget ini ya wah aku tidak yakin bisa mengalahkannya tapi aku akan berusaha ya karena ini kan tidak terduga guys maklumin lah ya setidaknya aku sudah menang tadi 5 lawan 1 oh my god oh my god diserang terus kita bertubi-tubi guys kita tertebas oke kita serang lagi dia apakah mempan tidak mempan lagi dong oh my god bagaimana cara kita mengalahkan ini wait apa itu kekuatan apa itu guys aneh banget kekuatan apa yang dia punya itu guys oh oh my god kalah sudah ya habis darah kita ya